hai 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 disimulai merobohi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah darah untuk kita semua Malam ini kita akan membicarakan SBDD ya dengan aplikasinya molecular docking sebelum kita membahas molecular docking kita akan membahas protein data bank protein data bank saya share sepeda ini dulu selamat menikmati kelihatan saya share screen ini bisa kelihatan sudah terlihat Bapak oh iya baik kita akan mulai dengan protein data bank jadi apa itu protein data bank untuk yang baru kalau yang sudah pernah sudah tahu ya jadi PDB adalah suatu bank data protein yang dapat diundur di laman yang memuat berbagai protein target suatu obat jadi target suatu obat itu ada di PDB salah satu laman tersebut adalah RTSB salah satunya sebagai contoh protein target suatu obat adalah enzim cyclooxygenase jadi target obat itu bisa protein bisa reseptor reseptor itu protein juga bisa enzim enzim itu protein juga contohnya enzim cyclooxygenase 2 sering disingkat koktu enzim ini berperan dalam perubahan asam arachidonat menjadi prostaglandin jika ada ligan atau senyawa yang dapat mengindisi menghalangi kerja enzim koktu terhadap asam arachidonat maka tidak terbentuk dengan prostaglandin kita akan lihat nah ini ada gambar saya ambilkan dari buku itu kalau kita terluka misalnya itu di dalam tubuh kita ada proses perubahan asam arachidonat menjadi prostaglandin nah disini ada PGH2 dan PG G2 ini adalah mediator nyeri jadi oleh adanya enzim maka asam arachidonat ini akan dirubah jadi PGG2 dan PGH2 dan yang lain tetapi yang sebagai mediator nyeri dua ini nah kalau ini terbentuk berarti ini yang akan lapor ke otak kita bahwa ada luka sehingga kita sakit nah supaya ini tidak lapor ini perlu dicegah bentuknya yaitu di inhibisi jadi enzimnya ini enzim koktunya ini diganggu supaya tidak mengerjakan substratnya asam arachidonat tadi nah disini disebutin bahwa parastamol itu adalah sebagai inhibitor siklooksigenase 2 sehingga tidak terbentuk PGG2 dan PGH2 suatu mediator nyeri sehingga parastamol dapat sebagai analgetik nah meskipun ini sempat mengalami apa mengalami perubahan ya tadinya parastamol itu dianggap inhibitor koktri varian dari kokwan tapi itu dibantah oleh peneliti lain sehingga waktu saya mendesain turunan parastamol saya menggunakan mekanisme kerja bahwa parastamol itu adalah inhibitor siklooksigenase 2 begitu nah perintar kit pada obat dalam PDP biasanya dalam bentuk komplek jadi biasanya PDP ini rata-rata sudah ada ligannya jadi komplek ligan protein ligan yang terikat dengan protein di PDP dapat berupa agonis maupun antagonis jadi PDP itu bisa berisi antagonis bisa berisi antagonis nah kita tinggal ngikuti aja kalau kita ingin mengetahui potensi suatu senyawa sebagai agonis maka pilih PDP yang mengandung agonis dan kalau pengen tahu kita melekul kita itu sebagai antagonis maka kita pilih PDP yang mengandung antagonis begitu nah di dalam software plant ini namanya juga plant ya protein ligan and system jadi harus ada harus ada ligannya ya karena ada beberapa PDP yang tidak ada ligannya dan saya lebih senang kalau ada ligannya karena jelas pembandingnya jelas tidak kalau tidak ada ligannya itu kita berarti berandai-andai nanti kebanyakan berandai-andai salah nanti salah satu protein yang berikatan dengan inhibitor dalam PDP adalah NAMCOG jadi NAMCOG itu suatu kode suatu kode dimana dia itu berisi enzim siklooksigenase 2 dan inhibiternya yaitu senyawa S58 atau juga ada yang menyebut S58 nah terikatnya S58 pada enzim COG-2 itu mengakibatkan perubahan konformasi demikian sehingga enzim COG-2 tidak mampu merubah asam Arabidonat menjadi perusahaan sehingga S58 berfungsi sebagai inhibitor enzim COG-2 senyawa yang mampu berikatan dengan enzim COG-2 seperti S58 akan mempunyai potensi yang sama atau lebih potensi dibanding S58 sesuai dengan skor docking yang dihasilkan nah kebetulan untuk pastamol itu ada enzim yang memetabolisme dan ada di protein data bank yaitu namanya enzim sitokrom P450 2E1 dan kodenya adalah 3E6 I enzim ini bertanggung jawab dalam hitabulisme personal menjadi napki penyebab hepatotoxic nah jadi untuk efek samping itu kalau makin skornya makin stabil dengan enzim sitokrom P450 2E1 itu berarti dia lebih disukai enzim ini sehingga lebih hepatotoxic jadi kalau makin stabil makin hepatotoxic kalau yang untuk efek energetik makin stabil makin poten jadi ini yang harus diingat sehingga kita kalau mau mendesain molekul dicari yang kurang stabil dikatannya dengan enzim pemetabolisme parsamol ini kita ulang belajar parsamol ini struktur parsamol jadi parsamol itu dengan adanya sitokrom P452S1 itu akan menjadi napki menjadi napki nah napki ini nanti sebagai intermediate parsamol dalam keadaan normal enzimnya itu cukup dotation ekstranferase maka berinteraksi dengan enzim sehingga enzimnya nempel di sini di posisi orto nah tapi kalau kita pemakaiannya overdosis atau jangka waktu lama kemungkinan nanti tidak berinteraksi dengan enzim tapi dia berinteraksi dengan sel hepar sehingga heparotoksiknya di sini nah demikian juga kalau diberikan bersama obat-obat yang perlu enzim jadi karena enzim kita terbatas kita berikan keturunan kurkumin misalnya atau dehibat kurkumin kurkumin juga memerlukan enzim glutation S-transferase berarti ada kemungkinan tapi hepar kita rusak nah makanya ada penelitian dosis rendah dengan dosis tinggi itu ada perbedaannya jadi kalau kita makan kurkumin dosis rendah itu malah bagus kalau dosisnya tinggi nah dia memerlukan glutation S-transferase sehingga nanti bisa bersaing sehingga bukan untuk melindungi hati malah merusak nanti kalau diberikan bersama parisamol nah ini kodenya 3E6I kemudian pemilihan ligan dalam PDB jadi ligan dalam PDB akan menjadi referen ligan dalam validasi dalam validasi nah ini contoh PDB anti-COVID-19 ini waktu pertama kali di apa di launching itu ya sebelum apa sebelum ada yang omikron ya sehingga UNER itu memakai ini memakai kode PDB 6LU7 ya nah ini 6LU7 kristal struktur dari COVID-19 ya men protease yang membentuk kontak dengan individu N3 jadi ini ada target ya men protease jadi untuk replikasi virus kemudian kalau disempeli dengan inhibitor maka dia tidak berfungsi lagi tidak bisa mereplikasi virus sehingga virusnya akan apa kalau sedikit itu kan bisa apa antibody kita itu bisa melenyapkan tapi kalau sudah banyak jadi yang apa yang berbahaya itu kalau virusnya itu ber replikasi jadi banyak ya kalau cuma 1-2 itu tubuh kita mampu kalau 1-2 2-4 dan itu hitungan seti nah itu nanti perlu obat nah disini ada inhibitor N3 nah ini kalau kita apa kita preparasi seperti ini jadi kalau ada banyak chain rantai kita ambil salah satu aja yang ada N3 jadi ini kuning ini N3 yang ini yang biru biru langit ini yang ada bundur-bundurnya ini adalah main protease atau protein target jadi ini kalau validasi ini kita copot terus kita kembalikan terus nanti yang paling dekat dengan posenya itu kita hitung RMSD jadi kita copot terus kita kembalikan nah ini nanti harus dihitung RMSD-nya jadi RMSD nanti kita bahas di melukai doping root akar M min rata-rata S square kuadrat D deviasi jadi jarak jadi misalnya kalau disini misalnya ini ada berapa atom atom pertama sebelum diambil dan sesudah diambil itu pasti ada jaraknya nah jarak itu yang kita kuadratkan terus kita jumlahkan semua ya dari atom satu sampai terakhir kita jumlahkan terus kita rata-rata terus kita akal nah itu RMSD harganya valid jika lebih kecil dari dua jadi kalau lebih kecil dari dua itu ini dekat gitu kalau lebih besar nanti jauh nah disini 1,8129 nah di 6,7 ini ada keanehan keanehan apa jadi ligan ligan yang sudah saya simpan itu besoknya bisa jalan baru sekali ini saya menyimpan ligan kok besoknya jalan-jalan nah sehingga kalau saya biarkan kalau saya biarkan yang merah ini kan kita ambil terus kita tempelkan jadi kalau saya biarkan yang merah ini jalan-jalan jadi gak valid lagi nah makanya ini terus saya ikat saya ikat untungnya saya ikat sehingga ya saya punya bukti bahwa valid jadi harus kita pakai strategi begitu tapi selama ini belum pernah saya nyimpan molekul kok jalan-jalan baru 6 LU7 ini saya mengalami nah ini yang lain 3E9S ini apa ini nyuklas papain-like protease DUB kuitinase inhibitor memblok repiklasi SARS virus jadi virus SARS itu repiklasinya diblok sama nah ini apa kalau disini T3 ya inhibitornya nah ini juga kita validasi kita hitung RMSG-nya kalau ini contoh yang lain 1G5S ini adalah kristasutur dari human cyclin dependent kinase 2 CDK2 di dalam komplek atau mengkuti komplek dengan inhibitor H717 untuk apa untuk anti-kanker ya untuk anti-kanker ini juga kita validasi kita topot karena aslinya tidak ada hidrogen maka pada saat ngitung RMSG hidrogennya di langit seperti ini dan kita hitung 1,1086 ini beberapa contoh reseptor anti-diabetes ya yang pernah saya kuliahkan di online ada yang inhibitor alpha glukosidase ya ini ada kodenya 2 CKE ya ini kita apa saya bisa lihat dari mana tahunya bisa dicari di jurnal ya misalnya untuk docking apa anti-diabetes apa aja terus kita cek kita cek di kode PDD nya benar enggak oh benar seperti ini alpha glukosidase ini saya buka pakai apa marvin marvin space ya jadi kalau yang sudah saya kirim kalau yang ada yang sudah nyuka menginstal marvin bin itu nanti kalau kita nginstal itu di desktop ada 3 marvin ya nah salah satunya adalah marvin space bisa untuk membuka PDD nah seperti ini ini yang lain lagi ini kalau di yasara dibukanya ada yang lain lagi agonis the human pero sisum proliferator activator receptor gamma ini juga sebagai anti-diabetes jadi anti-diabetes banyak mekanis pekerjaan kodenya adalah 1 KNU ya sehingga ini bisa kita validasi PPARG nah ini kode PDPK banyak sekali ya jadi bisa milih sampai berapa nah ini kalau dibuka pakai marvin kita pilih salah satu saja chainnya kalau kita validasi dengan yasara 1,9 nah itu sampai PDP sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang ditanyakan silahkan ada yang ditanyakan tentang tentang PDP 1,2,3,4,5 bapak izin bertanya pak ya silahkan mohon maaf ya pak saya masih awam nih sebetulnya untuk molecular docking jadi ya mengenai PDP ini jadi kalau misalnya kita punya molekul yang akan di apa namanya disimulasikan atau dianalisis kita yang pertama mencari dulu molekul di PDP yang mirip begitu ya pak ya bukan kita mencari target target jadi kalau belum ada target kita menentukan mau kita targetkan ke apa jadi misalnya saya punya molekul nah saya pengen mengetahui molekul saya ini bisa untuk analgetik gak sih nah itu bisa kita cari tadi cetakannya tadi PDPnya tadi itu yang berhubungan dengan kerja energetik antipiritik yaitu enzim psiklooxigenase 2 dan itu banyak kodenya ya ada 4 kok ada 5 kok ada 6 kok dan seterusnya ada 1 PEX PEX dan seterusnya jadi jadi pertama kali kalau kita punya molekul itu pengennya apa dulu mau dicoba untuk apa kalau bingung kalau bingung bisa kita masukkan ke di kuliah saya kemarin yang di STFI kita punya canonical smile kita masukkan ke pass online kalau di pass online belum dapat info mungkin disana hanya infonya suatu protein nah proteinnya kita masukkan ke string sehingga nanti kita terhubung suatu penyakit dan dari penyakit kita tahu targetnya jadi kita bisa reseptornya misalnya itu ya Pak betul seperti kemarin itu ya misalnya kok disana ada ubiquinol ya sitokrom itu kemarin yang saya contohkan itu nah itu bisa oh ternyata terhubung dengan suatu penyakit Alzheimer terus kita cari Alzheimer itu apa Alzheimer itu berhubungan dengan targetnya enzim astrikulin esterase berarti kita cari kode yang mengandung astrikulin esterase salah satunya adalah satu ACC kemarin nah sehingga oh disana ada inhibitornya takrin sehingga kita validasi terus molekul kita kita bedukingkan kita bandingkan ya pernah mencoba kayak gitu dan alhamdulillah cocok gitu ya jadi di pas online sama string itu dikatakan tadinya saya gak tahu molekul saya ini bisa untuk Alzheimer terus saya searching saya eksplorasi di pas online dan string wah kok bisa untuk Alzheimer terus akhirnya saya cari targetnya saya validasi saya dokingkan uh ternyata bagus jadi itu sangat membantu itu ya jadi mencari mekanisme kalau kita bingung bisa dicari disana tapi kalau kita misalnya mau jalan pintar saya gak mau tahu pokoknya saya pengen molekul saya ini pengen tahu untuk kanker bisa enggak nah kita cari target kanker begitu ya kan banyak ya Pak ya jadi memang kita harus banyak baca dulu Pak ya pemilih yang banyak banyak ya juga nanti kalau kalau kita bingung misalnya kode PDB ya kalau kita bingung bisa kita cari di apa Wikipedia ya Wikipedia terus bisa juga di jurnal jadi misalnya oh misalnya kita pengen inhibitor apa gitu ya nah kita kita searching di google di googling misalnya molekuler dokeng anti-diabetes misalnya nah misalnya oh saya bingung anti-diabetes itu ada berapa macam ya nah nanti kita searching molekuler dokeng anti-diabetes nanti kita searching nanti kan ketemu jurnal nah jurnal itu biasanya mengandung PDB nah kita cek PDB nya benar enggak oh benar berarti jadi diikuti saja ya pak ya ya tapi harus hati-hati karena saya pernah jumpai ini penyakitnya ini kok kodenya kok enggak nyambung gitu ya tapi ya dia masuk jurnal juga jadi kadang-kadang bisa jadi bisa jadi tidak direview sama-sama enggak tahu jadi ada kemungkinan walaupun jurnalnya dari luar itu kadang-kadang ini juga ngaco juga tidak cocok sebetulnya ya betul jadi apa dokengnya kok kayak gini padahal kalau ragu-ragu gitu ya enggak usah kita cari lagi jurnal yang lebih meyakinkan begitu yang kedua pak boleh bertanya lagi boleh silahkan di PDB itu kan ada yang memang sudah berpasangan pak ya ya ada apa ada tadi bapak mungkin cerita kalau yang dilepas itu berarti yang memang sudah ada pasangannya kalau misalnya yang belum validasinya bagaimana pak nah ini kalau yang belum itu sebenarnya software kita enggak enggak apa enggak bisa dipakai karena memang validasinya ya enggak ada kan kan itu kan kosongan kosongan jadi memang kalau saya lebih senang yang ada ligannya jelas gitu kan karena itu sudah diteliti di lab basah artinya kode PDB itu kan hasil dari penelitian lab basah kemudian dijadikan database nah dulu itu pernah ada kesalahpahaman gini dulu itu sempat ada ada suara-suara enggak boleh skripsi dengan doke kenapa apa itu doke cuma pencet-pencet tombol katanya itu untuk orang yang tidak tahu kan dia tidak tahu bahwa kode PDB itu berdasarkan riset di lab dan itu pakai sinar ek pakai macam-macam jadi akhirnya segala sudah pada tahu sehingga dibolehkan bahkan ada yang S3 itu hanya doking jadi enggak pakai kalau di farmasi UGM enggak boleh tapi kemarin ada juga yang lolos karena pertimbangan kemanusiaan pertimbangan kemanusiaan kalau di Mipa Kimia UGM itu biasanya boleh jadi S3 hanya doking misalnya hanya komputasi boleh tapi kalau di farmasi biasanya biasanya itu harus diikuti lebasan misalnya uji in vitro in vivo jadi harus ada campur tapi sempat teman saya itu dapat keringanan karena darurat terus doking saja lulus juga keberuntungan namanya ada lagi padahal di negara terangga di Malaysia dengan doking juga bisa oh bisa iya jadi bahkan doking ini juga bisa salah bisa salah bisa salah jadi yang namanya keberuntungan mungkin saya sudah cerita ya sudah cerita atau belum jadi saya punya mahasiswa saking senangnya itu saya apa bikinkan makalah gitu ya doking gitu ya jadi kandungan dari teh hijau itu untuk anti kanker gitu kan nah itu padahal apa belum selesai karena validasinya jelek gitu ya eh dia itu tanpa konsultasi itu itu diikutkan ke seminar di Jepang dan lolos gitu ya lolos gitu dan masuk Elsevier coba masuk Elsevier saya kan kaget itu data sampah kenapa bisa masuk malah dia itu nekat gitu kan pak saya mau ke Jepang biayanya saya pokoknya mau biaya sendiri yaudah mana makalahnya ini itu kan makalah nggak baik tapi masuk Elsevier pak katanya dan saya pokoknya ya pak ini yang buji sama-sama nggak dong akhirnya akhirnya bener publish di Elsevier gitu kan nah terus yang tahu itu ya yang tahu yang tahu bahwa itu salah itu pokoknya meragukan itu ya temu saya Pak Hari kalau orang Jawa kan bahasanya halus ya jadi Pak Hari saya kok nggak paham ya ini maksudnya apa ya saya terus terang ini data sampah bu tak ceritain asal-usulnya kan akhirnya dia paham makanya kok saya nggak paham gitu ya memang datanya nggak karuan ada kalanya keberuntungan ya rezekinya ya Pak bahkan di negara saya ada pengalaman juga saya jadi waktu itu kan saya juga baru baru belajar apa talking gitu kan jadi ada seorang profesor di kampus saya itu kebetulan saya waktu itu jadi ya Pak anak buah anak buahnya terus saya itu mau ke Jepang presentasi gitu kan jadi jam kantor kan jam 4 saya itu mengutus apa bawahnya gitu Pak Hari ini Bapak ini mau ke Jepang terus ini minta tolong ini Pak Hari didokengkan jadi mendadak sekali kan mendadak sekali terus terus sekarang Bapak itu sudah ada di bandara saya disuruh nunggu Pak Hari wah ini kan jam 4 pulang kantor yaudah tak kerjain sebentar nah karena ngerjainya tergesa-gesa gitu itu kan ternyata ada yang kebalik misalnya UH-nya harusnya ke kiri dia ke kanan gitu kan jadi kebalik gitu ya kebalik kemudian dan itu saya tahunya itu setelah setelah ada waktu senggang saya cek lagi kemarin itu salah ya kemarin itu saya mendokengkan salah tapi apa laporannya laporannya ke Jepang itu katanya saya presentasi doking di Jepang pada manggut-manggut katanya pada pokoknya kagum gitu kan terus saya bilang itu datanya salah jadi jadi tidak apa tidak meski di Jepang itu juga semua paham gitu kan jadi yang gak paham ya manggut-manggut gitu terima kasih Pak ada lagi pertanyaan permisi Pak izin bertanya ya silahkan tadi kan Bapak bilang kalau hasil doking itu dikatakan valid bila RMSD-nya kurang dari 2 ya Pak betul kalau misal RMSD-nya lebih dari 2 kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak apa bisa dioptimasi lagi atau harus ganti kode PDB atau gimana gitu oh ya jadi kalau pengalaman saya yang 6 LU7 itu ya jadi kalau misalnya jadi kalau di apa di plan ini ya itu yang normal ya yang normal itu skor terendah itu RMSD-nya paling kecil nah sehingga skor terendah kalau yang 10 itu misalnya kan kita punya apa ligan itu 10 ini konformasi nah skor yang terendah itu langsung kita cek RMSD-nya di bawah 2 enggak oh ternyata kok di atas 2 kalau gitu kita cek yang 9 yang 9 kita cek oh ternyata yang 9 itu ada yang RMSD di bawah 2 tapi skornya tidak paling stabil ya enggak apa-apa kita pakai yang itu nanti untuk standarnya begitu dan itu kalau di software MOI itu biasa di software MOI itu RMSD-nya yang di bawah 2 itu tidak mesti yang paling stabil skornya tapi bedanya apa bedanya kalau di MOI itu itu sudah dihitungkan kan bayarnya 40 juta masa ngitung sendiri jadi dia misalnya konformasi 1 skor dokenya sekian RMSD-nya sekian jadi udah ada tabelnya kalau kita kan free jadi kita hitung satu-satu ya jadi yang nanti yang desain molekul antibiotik ini itu juga seperti itu yang skor terendah ternyata RMSD-nya di atas 2 sehingga kita cari yang 9 itu oh yang 9 itu ternyata ada beberapa yang di bawah 2 nah kita ambil yang paling bagus begitu itu pertama jadi kalau skor terendah gak bisa kita cari konformasi yang lain kita hitung RMSD-nya kalau 10-nya udah gak ada yang di bawah 2 kita naikkan kita naikkan itu konformasi jadi pengalaman saya 6 LU7 itu 10 gak bisa walid saya naikkan 20 saya naikkan 20 ternyata ada 2 yang valid nah itu saya ikat untungnya ya besok paginya saya cek lagi udah jalan-jalan gak ada yang valid nah baru pertama kali ini saya nyimpen molekul kok bisa gerak itu loh memang selama ini saya meyakini molekul itu benda hidup karena bisa ada gerakan ya antara atom kan ada gerakan itu infra merah tuh ada apa stretching ada pegas itu kan tandanya atom-atom itu bergerak sebenarnya saya meyakini bahwa molekul itu bergerak tapi bergeraknya antara atom bukan bergerak pindah pose itu kok pindah pose jadi saya juga baru kali ini gitu ya nah untungnya saya punya apa punya metode bagaimana mengikat yang sudah yang sudah valid itu saya ikat jadi kalau saya ikat besoknya saya panggil ya masih terikat gak lepas begitu kalau sudah 20 kalau masih penasaran naikkan lagi 25 misalnya kalau sudah tidak bisa berarti harus cari kode lain yang targetnya sama tapi liga natifnya itu berbeda nah biasanya kode PDB itu ada seperti itu ya jadi targetnya sama tapi liganya yang berbeda nah liganya itu kalau yang 6 LU7 itu kan besar ya dibanding 3 E9S tadi itu lebih besar yang 6 LU7 sehingga kalau kita mau dokengkan molekul kita kok kecil terus kita pakai PDB yang liganya natifnya gede nah dijamin pasti kalah pasti kalah sehingga bisa juga kita cari yang liganya natifnya itu kira-kira ya gak jauh beda lah dengan molekul kita ya nah seperti itu supaya kita kita kan pengennya hasil dokeng kita bagus kan bukan apa bukan jelek ya begitu ya Pak terima kasih ada lagi sebenarnya bisa kalau hanya untuk publikasi itu ya tapi saya pernah coba juga itu bagaimana kalau kosong ya terus kita apa kita carikan ligand lain itu sebenarnya bisa diakalin tapi kalau hanya untuk publikasi kalau untuk menemukan ubat beneran kayaknya kok nanti takut banyak kesalahan begitu ada lagi Bu Atik ada Bu Atik dulu pernah ini kan pernah docking ya gimana hasilnya sudah sudah lancar ada Bu Atik Halo Tidak ada ya ada yang mau disanya tidak ada kalau tidak ada kita lanjut ya dengan molekule docking dengan molekule docking jadi molekule itu adalah prediksi prediksi energi energi komplek dua molekule ya diansubstikan bahwa kedua ini cocok ya ngedok ya seperti kalau kapal itu sedang ngedok gitu ya jadi ditambatkan jadi ini molekule ini ditambatkan ke target ya ke reseptor ya jadi yang disini adalah yang dikendaki adalah interaksinya maksimal ya jadi interaksinya maksimal ya jadi hubungannya itu maksimal itu apabila apabila energinya minimis ya jadi energi yang minimis itu energi yang stabil yang stabil jadi kalau kita ibaratkan kalau suatu rumah tangga itu kalau hubungannya erat gitu itu energinya stabil ya gak pernah berantem gitu ya tapi kalau yang rumah tangga tidak tidak stabil itu artinya energinya besar sering heboh gitu ya berantem sehingga kalau sering berantem kan hubungannya tidak erat nah dokeng ini ada yang disebut rigid dokeng ya kedua-duanya itu rigid ya baik protein atau ligan itu rigid kaku gitu ya kaku nah ini yang dulu dengan teori kunci dan gembok kunci dan gembok itu kan sama-sama kaku sama-sama kaku dan itu sesuai gak dengan tubuh kita gak sesuai tapi kita hargai pendapat mereka karena ilmu pengetahuan ini selalu berubah ya menuju ke yang lebih logis begitu kemudian ada yang dokeng semi fleksibel ini kebanyakan seperti ini ya kebanyakan semi fleksibel ya jadi reseptornya proteinnya itu rigid ya kaku kemudian ligannya itu yang fleksibel bergerak nah ini termasuk di MOE MOE yang berbayar 40 juta itu seperti ini molekulnya rigid ligannya fleksibel nah ya nah sehingga apa sehingga kan kurang sesuai dengan tubuh kita tubuh kita itu dua-duanya bergerak protein sama ligan itu sama-sama fleksibel begitu nah makanya untuk dokeng-dokeng semi fleksibel apalagi yang tadi yang rigid tadi itu perlu dilanjutkan dengan molekulnya dinamik ya untuk menggerakkan itu ya keduanya tadi nah ada yang fleksibel dokeng fleksibel dokeng oh iya ya PPT ini belum muncul pak oh oh lupa ya belum di share screen ya 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 jadi lupa ya lupa waktu nah waktu diskusi tadi ini ya oke kita ulang nah kita ulang lagi kalau gitu mohon maaf bapak terima kasih ya ya oh iya jadi ya tadi ini ya jadi mulai dokeng itu tadi ya jadi prediksi energi komplek ya dua molekul kemudian harus saling ngedok cocok ya ditambatkan interaksinya maksimal energinya minimal ya karena stabil nah tadi kita ulangi tadi ada rigid dokeng dua-duanya rigid ya kalau dulu terkenal istilah kunci dan gembok obat reseptor itu seperti kunci dan gembok sebenarnya gak cocok sekarang ya karena kita sudah tahu dua-duanya itu fleksibel nah tadi yang semi fleksibel yang reseptornya rigid liganya yang fleksibel nah contohnya tadi moe autodoc juga ya kalau gak salah autodoc itu juga liganya aja yang apa yang fleksibel sehingga perlu dilanjutkan dengan molekulat dinamik saya sendiri belum pernah melakukan molekulat dinamik karena saya pakai plan saya pikir saya belum perlu ya karena sudah saya buktikan untuk menemukan obat cocok begitu ya nah ini yang fleksibel fleksibel dokeng itu dua-duanya bergerak nah yang akan kita pakai nanti itu plan ini ya plan plan ini dari Jerman dari Jerman aslinya bekerja di Linux versi untuk Linux bahkan untuk Win32 laptop kita sekarang sudah nampat ya nah sehingga apa buku-buku saya yang lama itu masih pakai kofendrive Linux ya jadi Linux yang bekerja di Windows kemudian oleh Bapak Satyo Nuriyati kita dibantu beliau itu istrinya mantan Dekan Fakultas Kedokteran UII waktu itu ikut kelas saya workshop waktu itu waktu itu masih pakai yang model laptop Win32 kemudian karena laptopnya pada baru saya nanya bu dulu kan ikut workshop saya kan pakai laptop yang Win32 sekarang kan sudah nampat masih bisa kerja gak bu saya tanya oh masih Pak kebetulan suami saya dosen IT di UTI jadi dikonfer ke Windows Pak oh ya boleh gak saya ketemu oh boleh akhirnya saya minta izin untuk saya tulis buku begitu ya nah sehingga sekarang ini sangat simpel tadi kalau pakai penjelife Linux itu banyak coding ya ada mungkin berapa mungkin sekitar 10 apa ya 10 baris sehingga kelewatan koma atau spasi sudah macet gitu ya sama Bapak Satuan Nur ini tinggal 2 baris luar biasa jadi sekarang ini sangat simpel ya sangat simpel kemudian ini sering di apa di bandingkan dengan good ya good itu software docking yang berbayar ya nah ini metode docking atau software yang lain ya nah ini ada auto dock auto dock ada UTSF dock ada ICM dock saya gak mau pelajari ini ya ada good nah ini yang dibandingkan dengan plan to good kemudian ada plan ya plan ini nah disini ada keterangan aplikasi docking yang telah di benchmark secara internal di grup penelitian kimia medicinal di Free University Amsterdam dengan good aplikasi docking berbayar yang dipakai secara rutin di laboratorium kimia medicinal di Eropa dan Asia good nah dari hasil tadi diketahui bahwa plan setara dengan good luar biasa ya hanya free padahal untuk protokol screening virtual di protein agenetik dan lebih baik dari good lebih baik dari good untuk protokol screening virtual nikotinik astilkulin binding protein nah kan jadi tidak kalah makanya saya setia pakai plan nah ini Moe ini yang farmasi memperpanjang dua tahun ya 80 juta jadi yang dari farmasi ya oke nah tapi kebetulan ini saya enggak megang tapi saya apa saya punya krek-krekannya ya jadi tapi kalau untuk publikasi jangan enggak kena kena semprit saya itu pernah kena semprit begini saya kaget saya itu di email sama Moe ini di email bilangnya gini Pak Hari kalau bahasa kita Pak Hari hentikan kerjaannya katanya Anda ilegal saya kaget saya kerja apa ya kok ilegal oh ternyata ada ada mahasiswa itu yang ngirim ke Moe dia itu pakai laptop Mac Mac itu tidak bisa untuk Moe dia itu lapor ke sana dia itu bilang kalau saya penelitian dengan laptop Mac saya dibawa supervisor Pak Hari padahal anak itu enggak pernah cerita sama saya akhirnya padahal saat itu kebetulan lisensinya sedang habis belum diperpanjang nah jadi dari Moe ini email ke saya terus saya loh anak ini enggak pernah diskusi sama saya akhirnya saya cari saya cari oh ternyata mahasiswa saya terus saya panggil suruh ngadep loh Anda kok nyomot nama saya enggak bilang-bilang gimana ceritanya gini Pak saya itu kan pengen ini pengen pengen pelician dengan Moe terus loh kenapa kok enggak bilang kok mencatupkan nama saya seenaknya karena saya tahunya Pak Hari yang apa yang suka komputasi itu bukan ada yang lain Pak Hari kan ada saya tahu Pak Hari jadi saya cari Pak Hari nah ini saya dapat peringatan kayak gini tolong bales email ini Anda katakan kalau Anda enggak pernah ngomong saya saya bilang oh iya kebetulan saya lapor juga sama teman saya yang punya yang sering ngurus lisensi ini saya dikasih email semprot kayak gini itu gimana aduh kita kan punya lisensi Pak Hari ya terus gimana saya jawab dia bilang kita punya lisensi atas nama sebut nama saya jadi benar saya bales emailnya itu bahwa Farmasi UGEM punya lisensi atas nama ini gitu kan eh rupanya bukan hanya saya yang di email teman saya itu di email juga tolong hentikan kerjaan Anda Anda ilegal setelah dicek rupanya lisensinya habis aduh malu-maluin ya akhirnya ya itu apa terus jadi kalau untuk publikasi atau untuk yang ini harus hati-hati ada juga yang flag 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 banyak banyak nah ini tadi yang dikatakan RMSC jadi root akal min rata-rata dibagi N square kuadrat deviasi jarak sebelum diambil dan sesudah diambil jadi kalau suatu molekul mengandung 10 atom berarti D nya dari 1 sampai 10 ya D itu jarak sebelum atom jarak atom sebelum diambil dan sesudah diambil sesudah dikembalikan itu D nya berapa jadi gak mungkin RMSC 0 itu jadi kalau ada jurnal RMSC nya 0 itu saya ragukan jangan dia gak paham tapi kalau 0,000 0,000 0,000 ya mungkin tapi kalau 0 gitu gak mungkin nah disini dikatakan bahwa RMSC itu harus ini satu di bawah dua jadi itu similar artinya bisa balik kalau yang ini artinya sudah ada jarak jadi kalau ibaratkan kalau kita ibaratkan dengan sehari-hari gitu ya kalau rumah itu saya ibaratkan reseptor kemudian yang punya rumah ini ligan ya nah itu kan harus valid artinya apa artinya kalau tuan rumahnya ini pergi pergi ke pasar terus balik tadinya duduk di ruang tamu terus pergi ke pasar balik harusnya bisa kembali ke ruang tamu ya supaya apa supaya kalau menerima tamu bisa memasukkan disitu nah kalau yang punya rumah pergi ke pasar baliknya nyasar ke tetangga RMSD-nya 10 misalnya nah gimana mau menerima tetangga ya kacau kan karena pernah ada ini pernah ada RMSD-nya 10 di seminar internasional ya gak usah saya sebut dari dari Jawa Timur gitu ya jadi saya tanya gitu saya tanya bahwa ini berapa RMSD-nya 10 kan gak valid saya bilang gitu jadi dia malah kaget apa itu Pak RMSD ini kejam dosennya kejam jadi kelihatannya dosennya itu dapat proyek terus ngajak mahasiswa S2 ya terus pas ada seminar disuruh maju mahasiswanya tapi gak dikasih ilmu kan kasihan ya nah RMSD 10 itu kan datanya data sampah itu gak bisa dipakai walaupun gambarnya bagus begitu ya ini yang tadi udah nah kelebihannya plan apa jadi kalau kita memilih software itu kan harus ada alasan ya ada alasan ya jelas free udah jelas nah dapat dioperasikan di Windows ya bit64 maupun 32 dengan CMD hasil inovasi Bapak Sartre Noliati free praktis sederhana dan mudah ya cukup single line comment untuk simulasi baik protein maupun ligan bergerak nah ini kelebihannya ya baik ligan maupun protein bergerak ya mau hanya ligan yang bergerak contohnya autodoc juga hasil docking PDP dapat divisualisasi di software lain ya jadi ini hanya untuk mendocking jadi visualisasinya bisa juga pakai moe bisa juga kalau kita nanti pakai yang bagus pakai yang bagus tapi gratis Likplus sama Paymall gratis dengan maksudnya gratis itu kita dapat lisensi dari sana lisensi untuk institusi terlalu satu tahun bisa diperpanjang makanya emailnya itu saya minta non yahoo supaya nanti apa tapi kalau untuk ini untuk Likplus sama Paymall itu emailnya nanti dia minta email institusi jadi misalnya UGM ACID atau apa ACID gitu ya kalau yang non yahoo tadi untuk apa untuk mengirim hasil rekaman untuk Google Drive kemudian Skodoknya puluhan sampai ratusan kalau ini selera jadi ibaratnya uang saya lebih senang bawa uang yang gede 50 100 ribu dibanding yang ribuan Skodoknya juga gitu saya kok nggak mantep kalau Skodoknya saya minus 5 dibanding minus 6 dimuikan gitu ya saya lebih mantep minus 100 ada minus 80 cuma bedanya apa bedanya satuan kalau di Sovelain itu satuan Skodoknya itu langsung energi kilu kalori per mol tapi kalau di sini nggak pakai satuan kenapa karena sudah dibagi dengan bilangan yang punya satuan sehingga satuannya hilang sebenarnya ada satu lagi di sini apa yang kelebihannya plan itu kalau di autodok mungkin sudah ada yang nyoba autodok itu kan kita menentukan sendiri gridboxnya sehingga tiap orang itu bisa beda ada pengalaman saudara Algi yang S2 di IPB katanya saya pusing Pak selama ini pakai autodok itu dia sama dosennya nggak pernah akur kenapa gridboxnya beda kalau plan ini itu bukan gridbox tapi gridball jadi bentuknya bukan box tapi bola itu softwarenya yang sudah sudah menentukan jadi kita enak jadi siapapun yang pakai kode itu gridballnya itu sama ada titik satu titik kemudian ada radius ada radius jadi ada jari-jari nah sehingga tiap orang dengan kode pd yang sama itu gridballnya sama nah itu kelebihannya tapi ada juga yang tergantung orangnya kadang-kadang itu harus diatur Pak saya punya prinsip kalau ada yang mudah kenapa mempersulit itu harus diatur ya ya monggo kalau mau diatur kalau kalau saya percaya sama yang bikin program dia lebih pintar dari saya jadi saya percaya karena sudah sering dipakai jadi setiap kode itu nanti gridballnya itu akan sama nah kelemahannya tadi ya plan tidak menyediakan fungsi preparasi protein ligan maupun visualisasi jadi plan ini khusus untuk mendoking makanya kita perlu yasara perlu marvin perlu liklot perlu paymol begitu kemudian perlu beberapa revisa atom ya contohnya misalnya kalau ada di buku saya kalau ada yang pernah beli buku saya di bagian belakang ada tabel gugus-gugus apa yang harus direvisi misalnya SO2 SO2 itu O-nya harus diganti huruf kecil O kecil O huruf kecil itu ceritanya katanya waktu bikin program itu lupa lupa O-nya O kecil sehingga kalau pakai O besar itu nggak dikenal katanya atau pospat itu dengan P titik 3 misalnya kalau sudah sering docking tahu kenapa kok seperti ini begitu nah ini yang Sarah yang Sarah yang berbayar mungkin sekarang sekitar 6 juta saya ditawari sama NBO Bawijaya saya masih belum tertarik karena saya mikir kalau saya pelatihan kelas online gini kalau pakai 6 juta berarti lisensi ya nanti kalau pesertanya saya suruh membeli software 6 juta kan kasihan mendingan yang free 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 aja bisa untuk publikasi jadi kalau ya Sarah ini nanti kalau pakai punya saya nanti ada nama saya seperti ini kalau mau pakai nama sendiri download ngisi data nanti tampilannya lisensi kita begitu ini CM Akson ini juga saya masih pakai yang lama yang baru kiniatanya ada tapi apa namanya kelihatannya kok agak susah ya sehingga saya masih pakai yang lama bedanya apa bedanya kalau yang baru itu kita bisa memilih ini memilih metode untuk optimasi geometri ya kalau di yang lama ini sudah include ya jadi sudah otomatis begitu ya saya percaya saja sudah otomatis nah jadi ringkasannya gini kita preparasi protein dan left vegan jadi kode PDB itu kita cek ada berapa chain ada berapa rantai ada yang rantainya A sampai Z malah A kemudian A aksen dan seterusnya tapi ada yang sangat simple jadi itu dipilih hanya satu satu chain jadi dipilih yang ada ligannya ligan natif nanti kita jadikan referen ligan dengan yasara kemudian chain waksonnya untuk preparasi ligan jadi untuk validasi referen ligan ini kita kita perbanyak jadi 10 atau 20 konformasi kemudian kita kembalikan nanti pada kita kembali itu yang paling dekat itu kita hitung RMSD-nya yang paling stabil tapi tadi saya katakan kalau yang paling stabil RMSD-nya lebih besar dari 2 maka yang 9 dihitung RMSD-nya masing-masing kalau ada salah satu yang lebih lebih dari 2 kita sudah bisa menggunakan kode itu untuk docking atau untuk uji yang lain docking-nya dengan plan dengan CMD di Windows 64 atau 32 32 juga bisa ternyata jadi saya punya PC yang dadul ini ternyata bisa dengan CMD-nya Pak Satrio dan visualisasinya dengan Liklus dan PMOL nah ini juga sangat apa sangat bagus menurut saya karena dia butuh PDB teoretis jadi hasil docking kita kita buat PDB teoretis kemudian kita masukkan ke Liklus kemudian nanti terhubung sama PMOL apa keuntungannya keuntungannya itu kita gak repot kalau kita visualisasi langsung ke PMOL itu banyak tombol yang harus dipencet dan cukup memusingkan sehingga saya cari yang enak yang enak jadi langsung terhubung nah begitu ini contohnya yang tadi 6 kok tadi kita copot kita kembalikan nah kemudian kita hitung RFD-nya kemudian analisa hasil pendapat molekul RMFD suatu validasi metode yang diterima jika nilainya lebih kecil 2 altrum lalu kita perlakukan seperti data senyawa kita menggantikan ligan jadi kalau kita nguji tetap pakai protein ya di validasi tetap pakai refrigan ya kalau yang validasi itu ligannya berasal dari refrigan kalau nguji molekul ligannya dari molekul kita nah sehingga molekul kita itu tidak perlu dicari RMFD itu ada beberapa yang sering salah begitu jadi pak molekul saya kok RMFD-nya nggak bisa dihitung ya nggak bisa kita nggak perlu ngitung RMFD untuk molekul kita yang kita perlukan adalah skor docking molekul kita dibandingkan dengan referen nah kemudian ini bandingkan rata-rata skor atau skor terstabil nah jadi kalau ini untuk statistiknya kemarin ada yang nanya uji T-nya itu kita punya 10 skor sehingga ada standard ada rata dan ada standard diviasi makin rendah skor makin stabil ikatannya dengan reseptor makin poten seperti itu nah ini yang apa yang peranannya apa molekul dari jadi untuk obat yang sudah diketahkan aktivitas farmakologinya memprediksi mekanisme kerja molekuler jadi misalnya molekul saya sudah diketahui bisa untuk energetik dengan hewan coba terus ingin tahu bagaimana mekanisme kerja molekul molekulernya oh dia ternyata menginhibisi enzim siklooksigenase oh ternyata interaksinya dengan beberapa asam amino ini oh ternyata ada ikatan hidrogen oh dan terus jadi mekanisme kerja molekuler gunanya kemudian yang berikut untuk obat yang didesain memprediksi aktivitas biologis suatu obat yang dirancang jadi misalnya yang HP 2009 itu kita dokengan dengan target asylkolin esterase oh ternyata kok lebih bagus dari pembanding berarti bisa diprediksi molekul saya ini bisa untuk alzheimer nah ini molekul yang saya disin tadi nah ini contohnya ya contoh yang bagus jadi S58 ini sekodoknya minus 71 asetosal minus 72 ya paracetamol minus 67 jadi yang dibandingkan disini kerjanya harus tepat harus bekerja disini kalau kerjanya enggak disini ya enggak nanti bisa salah jadi semua ini kerjanya di enzim siklooksigenase yang ingin saya garisbawahi adalah perlunya pembanding luar kayak paracetamol ini pembanding luar gunanya apa nah disini ternyata S58 ini kan sudah di PDB berarti sudah sudah diketahui dia sebagai inhibitor siklooksigenase nah paracetamol itu kita dokingkan hasilnya segini faktanya paracetamol itu obat patent yang sudah bisa dipakai apa gunanya kalau kita punya skor doking minus 69 misalnya kalau ini tidak ada kalau tidak ada paracetamol tidak ada asitosal skor doking kita minus 69 kalau diuji statistik berbeda bermakna dengan liganatif apakah kita lalu menyimpulkan oh molekul saya tidak aktif yang skor doking nya minus 69 kan bisa salah karena apa karena ternyata minus 67 itu bisa punya efek nah jadi ini gunanya jadi gunanya pembanding luar itu supaya kita bisa mengklaim molekul kita itu paling tidak sama atau lebih bagus tapi kalau tidak ada seantainya paracetamol tidak ada asitosan tidak ada terus kita punya skor doking minus 69 kan kita akan menyimpulkan molekulnya tidak aktif padahal aktif seperti itu sampai sini tentang molekul doking saya buka lagi pertanyaan tanya Pak hari ya monggo saya minta tolong contoh prediksi mekanisme molekuler pak seperti apa ya oh ya jadi mekanisme molekuler itu yang kita maksud nanti di pertemuan keempat visualisasi jadi apa interaksi ini interaksi dengan target itu molekul kita itu berinteraksi dengan asam-asam amino apa ya kalau tidak salah kemarin waktu kuliah di ST setelah di farmasi Indonesia kemarin ada ya yang itu yang apa dengan ligplot itu begitu iya jadi nanti nanti di pertemuan keempat nanti jadi mekanisme kerja molekuler itu kita tahu bahwa oh molekul saya itu kenapa bisa mengindisi oh ternyata ada interaksi dengan asam amino kunci misalnya dengan jarak ikatan hidrogen sekian itu yang saya maksud mekanisme kerja molekuler jadi ditingkat molekul kalau tanpa dokeng kita kan gak bisa jelasin jadi misalnya molekul saya bisa apa untuk analgetik yang tadinya apa dengan geliat 50 setelah dikasih ubat saya melihatnya jadi 25 berarti molekul kita bisa mengurangi rasa sakit tapi kalau tanpa dokeng kita kan susah menjelaskan kok bisa bagaimana mekanisme kerganya dengan adanya dokeng kita bisa jelasin ini loh enzimnya di blok di inhibisi dengan interaksi seperti ini nah seperti itu yang saya maksud jadi di leak plot itu kan banyak asam-asam amino yang di sekelilingnya itu loh pak nah itu fungsinya dia menginhibisi apa ya fungsinya molekul kita yang menginhibisi molekul kita yang menginhibisi asam amino yang ada di sekitarnya asam amino itu kan berasal dari reseptor jadi reseptor atau enzim reseptor atau enzim itu kan suatu protein itu kan terdiri dari asam-asam amino nah tidak seluruh asam amino itu berinteraksi dengan molekul kita misalnya seperti misalnya kayak argentika saya nah jadi supaya supaya dia tidak mengerjakan kerjaannya untuk merubah itu merubah asam aragidonat itu kan harus kita ganggu asam-asam amino-nya sehingga asam-asam amino-nya terikat dengan molekul kita nah sehingga dia tidak bisa kerja lagi tidak bisa merubah asam aragidonat seperti itu ya ya pak atau seperti di Alzheimer Alzheimer itu kan ini nanti di Alzheimer itu banyak keterangan disana bahwa ada beberapa asam amino itu yang fungsinya masing-masing ya mungkin bisa ditengok di Youtube saya itu fungsinya masing-masing sehingga yang misalnya yang sebagai katalitik itu asam amino apa itu kalau ada molekul saya itu dipegang gitu nah dia tidak bisa lagi menghidrolisa asylkulin nah seperti itu jadi jadi intinya intinya dari target itu kan tadi jadi asam amino nah asam-asam amino itu itu yang akan kita ganggu gitu ya misalnya di di analgetik itu atau anti-inflammasi itu serin 530 serin 530 itu asam amino penting sehingga kalau itu sudah kita pegang itu biasanya efeknya bagus gitu ya nah di parisamanku nggak ada nggak memegang itu sementara molekul saya memegang serin 530 makanya lebih bagus gitu kemudian yang molekul lain itu SC58 itu juga memegang serin 530 seperti itu ya ya Pak ada lagi pertanyaan izin bertanya Pak ya silahkan kalau untuk molekular docking apakah kita bisa mengetahui misal senyawa kita itu sifatnya agonis atau malah menghambat gitu dari protein targetnya Pak jadi tergantung kode yang kita pakai kita tinggal mengikuti kalau kodenya itu sebagai apa agonis ya nanti kita lihat SCOCKING kita itu bisa nggak nyamain dia kalau bisa berarti kita juga sebagai agonis kalau pengen tahu antagonis yang kita cari kode PDP yang yang berisilikan antagonis begitu kemudian kita analisis SCOCKINGnya gimana begitu oh ya berarti tergantung ligannya ya Pak ya ya tergantung ligannya ligan dari PDP terima kasih Pak jadi apa molekular docking ini kan termasuk yang apa termasuk baru ya baru dalam artian gini jadi kalau kita misalnya menghadiri seminar ya seminar kita lihat kita kan biasanya dapat buku ya buku yang berisi abstrak tinggal kita lihat disitu ada 100 pakalah misalnya kita lihat apakah semua sudah ada dockingnya belum paling berapa persen sehingga kita bisa bisa menambahkan docking disitu dan bisa publikasi sebenarnya jadi teorinya sebenarnya gampang seperti itu tapi saya sendiri nggak tahu ya publikasi itu agak males padahal sebenarnya banyak kesempatan jadi kalau kita mengikuti seminar dapat itu dapat buku itu buku kumpulan abstrak itu kan kita lihat dari 100 itu berapa yang sudah didokengkan mungkin baru 10% berarti yang 90% itu potensial untuk kita apa jadikan publikasi sebenarnya nah disini ada mbak ada mbak kristin mutiara nah itu juga nanti cuma saya ambilkan beberapa molekul nanti ya itu bisa untuk publikasi nanti jadi nanti membandingkan kerja antibakteri dari beberapa kandungan rumput laut disitu sudah ada data in vitro nya kemudian kita tambahin data docking kita jelaskan mekanisme kerjanya secara molekul docking itu sudah jadi jurnal lagi nah itu hanya sebagian padahal disitu kan banyak molekulnya nanti yang lainnya misalnya untuk anti-kanker kita cari lagi kita tambahin data docking anti-kanker sudah bisa banyak satu jurnalnya mbak kristin itu bisa bisa jadi profesional mbak kristin banyak 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 ada lagi dan kita kalau mau jalan-jalan itu cukup di depan laptop gitu ya dulu begitu sebelum covid itu saya kalau pengen ikut seminar itu bawa makalah aja nanti saya kasih contoh bagaimana saya jalan-jalan dengan makalah yang simple bisa ikut seminar gitu ya dapat sertifikat bisa dilanjutkan ke jurnal ini satu yang tidak bisa dicontong publikasi saya publikasi itu kok males karena dari awal masuk pegai negeri itu saya kena peraturan yang merugikan sehingga saya itu sudah 20 tahun saya setiap pindah game gak pernah naik pakat saya ada apa tanya sudah lama gak ketemu bu Andini Pak Andini sama mamanya gimana kabarnya meneritnya apa sekarang baik pak ya ikut ini karena memang lagi penelitian rumput laut pak jadi pengen tahu udah uji in vitro dia aktif sebagai antibakteri terhadap E.coli dan S. aureus kemudian mau tahu gimana ininya apa melokral dockingnya jadi pas ini pak pas banget nanti bisa kita praktekan dan itu sebentar paling berapa menit molekulnya sudah ada di pub jam atau molekul baru nah ini baru di uji secara kualitatif sama kuantitatif dia punya aktivitas apa namanya senyawa venol di uji secara itu pak baru itu aja pak belum belum tapi dia masuknya ke polifenol pak ke flavonoid karena quercetinnya positif setelah dilihat di GCMS dia ada bensinnya itu banyak jadi dia poli ya pak ya nah baru sampai situ baru sampai situ ininya datanya pak apakah bisa pak tadi ada ada dukaan mengandung quercetin gak iya ada kan kalau GCMS itu luas area ya pak ya jadi dia ada kandungan apa sih namanya quercetin ada apa sih namanya pik-piknya itu puncak-puncaknya itu ada berapa persen gitu yang mirip walaupun walaupun tidak persis banget tapi ada pik-piknya yang quercetin ada dia di GCMS itu ada gitu oh ya kemungkinan kemungkinan jadi dugaan sementara itu dia mengandung senyawa polifenol karena dia ada adanya senyawa quercetin tersebut gitu sama asam galatnya juga oh ya ya nanti bisa kita coba quercetin sama asam galat kita coba apa namanya jadi kan sudah di uji in vitro ya udah pak jadi in vitro nya terhadap pekoli dan pesaklus oh ya nah jadi nanti nanti kita gini nanti kita dokekan terhadap apa 3 MCD itu mekanisme kerjanya itu mengindibisi sintesis peptiduklikan jadi kalau kita apa nanti kita uji kalau kita bandingkan dengan apa D-alanil D-alanin lebih stabil berarti dia bekerja di situ kalau tidak kalau tidak berarti bukan berarti dia tidak apa tidak bekerja sebagai antibakteri karena sudah di uji sudah berarti dia cuma menyimpulkan oh sebagai antibakteri bekerjanya tidak disintesis tidak mengindibisi sintesis dinding sel peptiduklikan berarti nanti kita cari lagi mekanisme antibakteri yang lain terus kita dokenyikan sampai ketemu mekanisme kerjanya seperti ini jadi kalau ini tinggal mengkonfirmasi bekerjanya di mana begitu jadi kalau misalnya kalah nanti kalah dengan D-alanil d-analil kesimpulannya bukan berarti tidak mempunyai efek antibakteri tidak tapi kesimpulannya tidak bekerja di inhibisi sintesis dinding sel begitu kalau maksudnya ini apa ya jadi dia D-alanil lebih minus ya dibanding molekul dibanding itu maksudnya ya jadi kalau bekerja berarti molekul apa tadi quercetin tadi kalau dia sebagai antibakteri itu dia lebih stabil lebih minus minasnya nanti ini mungkin bisa saya kasih contoh sedikit bocoran di pertemuan di pertemuan keempat ini bocoran untuk ini bocoran untuk pertemuan keempat ini nah ini jadi ini ini di 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 alalil di alalil ini dada ini salah oh iya belum ini belum share ini kok stop continue oh sekarang sudah kelihatan sudah pak nah nah jadi ini jadi ini salah dua salah dua saya ambil di jurnalnya mbak kristin itu ada dua disana dijelasin dua molekul ini bisa bekerja di dinding sel gitu ya terus saya uji saya uji dengan itu di alalil di alalil jadi disini minus 62 kemudian yang octanoic acid ini minus 65 kemudian yang ini linoleic acid itu minus 81 dari relata ini itu saya sudah bisa menduga ini berbeda secara bermakna nanti di pertemuan keempat saya tunjukkan dengan uji C ini akan berbeda secara bermakna artinya apa artinya dengan adanya data ini itu di alalil di alalil itu tidak diambil sama enzim daka sehingga tidak terjadi pentiduklikan disini sebenarnya ada kodenya 3FD dan ada asil kluxacilin kalau dibanding asil kluxacilin mungkin kalah oktanoid tetapi bisa mengalahkan ini berarti dia tetap bisa membunuh bakteri baik gram positif maupun gram negatif karena sama-sama mengandung peptiduklikan cuma ketebalannya saja yang berbeda seperti itu ada lagi pertanyaan Bu Dewi punya molekul Bu Dewi punya molekul apa ada ada saya ada fragment protein kalau yang semol molekul ada enggak belum Pak paling saya coba ambil yang isolat di STFI Pak ya untuk kelatihan ya boleh boleh kita lihat yang semol molekul kalau yang protein nanti ranahnya di rekayasa maklum melekul ya ada pertanyaan kalau enggak ada kita lanjut oh ya ini kemarin sudah ya mungkin bisa saya tadi sepintas ya mengapa saya pakai apa klien nah jadi udah ya jadi ini tapi ini alamatnya kok pindah ya nanti kita cari alamatnya kok pindah dulu disini terus sekarang kok dipindah ini 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 di publikasinya sudah banyak banyak juga saya publikasinya pakai plan jadi ceritanya dari sebesarnya ini sistemnya pakai ini apa aco jadi algoritma all end colony optimization jadi niru ilmu semut gitu ya buku saya pertama saya kasih jukil ilmu semut ini si si port kassel dan agner ini niru ilmu semut bagaimana semut menemukan makanan dari sarangnya saya sendiri apa apa namanya salut dengan mereka makanannya apa pintar gitu nah seperti ini dan saya pernah pernah meng-email mereka, saya lapor gini terima kasih softwarenya saya pakai untuk nemukan obat apa jawabnya, kira-kira kalau bahasa kita gini, saya gak pernah mikir saya gak pernah mikir nemukan obat, saya itu mikirnya cuma pengen mengetahui bagaimana obat itu menduduki reseptor dengan nyaman jadi dia sendiri gak punya cita-cita untuk nemukan obat enggak nah ini kan lisensi, jadi mereka masih pakai Linux ya, 1 ini sudah dibuat ke Windows ternyata alamatnya masih masih kita kita tadi sudah keletianya tadi sudah ya, kalau banyak tadi sudah nah ini apa, jadi plan ini berjasa sama saya jadi saya tiga kali bisa dapat penghargaan yang UKM ini ini tiap penghargaan ini 50 juta ya 50 juta tapi untuk ini bukan untuk wasaku ya untuk meliti ya, sehingga yang ini menghasilkan 5 mahasiswa, kumlaut semua gratis ya yang kedua ini juga 5 mahasiswa, kumlaut semua gratis saya gak dapet apa-apa mudah-mudahan dapet pahala ya kenapa, karena ceritanya saya S3 itu dikasih ID sama dosen saya promotor saya suruh apa mencintesis anti kanker ternyata saya cintesis gagal terus tapi enak S1 gak apa-apa gagal mencintesis molekul jadi yang lain itu gak apa-apa dan mereka dapat A, 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 A kumlaut semua tapi saya sebagai mahasiswa S3 saya gak puas masa S3 kok nyintesis molekul gak jadi akhirnya apa akhirnya karena saya tidak tidak sehati dengan promotornya saya tunggu pensiun karena promotornya udah pensiun saya mengajukan ide saya sendiri ke promotor yang lain yang promesio Prof. Umar nah itu cukup perjualannya cukup lama kenapa? karena ide saya jadi kalau ada yang mau S3 itu pengalamannya begini kalau mau aman itu nuruti aja idenya promotor nanti pasti dibantu ya pasti dibantu biaya dibantu argumentasi pokoknya enak lah tapi kalau saya enggak saya pengennya ide saya sendiri nah kalau ide sendiri itu harus berjuang meyakinkan promotor nah sehingga saya cukup lama satu tahun meyakinkan Prof. Umar bahwa ide saya ini bagus gitu ya nah Alhamdulillah akhirnya beliau bisa nerima dan jadi selama 4 tahun itu dia siswa saya udah habis udah dipindahkan ke Prof. Umar Prof. Umar kaget ini gak pernah gak pernah omong-omong sebelumnya kok langsung dipindah ke saya dia kaget tapi Alhamdulillah akhirnya bisa bisa selesai bisa selesai dan malah dapat patent segala ya tapi patentnya ini apa saya patentkan sebelum sama beliau sehingga namanya gak ada nama beliau ya nah kemudian dapat ini dari apa nasional tapi ini gak ada hadiahnya ya tapi kira ada hadiahnya ada hadiahnya ya oke maksudnya 50 juta eh nasional ternyata cuma dapat buku ini dan harus ganti uang ya dapat buku sama sertifikat tiga kali juga ya nah yang ini akhirnya keluar dua-duanya ini sudah keluar sekarang ya yang MH 2011 nah ini salah satu contoh apa menguji apa ada manutriose diuji nah ternyata dihitungnya lebih besar dari setabil berarti ada perbedaan bermakna antara doksi doksi rubisin dan manutriose sebagai inhibitor koktu bagus yang mana bagus yang manutriose ya ini yang pernah saya katakan di kuliah umum kemarin semua pengujinya memuji berharap berharap yang positif bahwa manutriose ini bisa untuk anti kanker saya sendiri yang berbeda pendapat karena ini apa gula yang ngandeng tiga pertanyaan saya nanti invivonya cocok gak karena kalau ada ether itu terhidrolisan nanti jadi akan kecewa kalau nanti pas didukingkan ternyata kok gak sebaik ini ya karena yang bekerja metabolitnya metabolitnya nah ini liglot yang tadi nah seperti ini maksud saya yang ibu tadi yang nanya tadi nah seperti ini jadi apa ini aslinya sama besarnya ini saya bedakan supaya mata saya gak capek kalau molekul ligannya dengan asam amino sama kan saya harus melotot molekul saya yang mana tapi kalau saya bedakan gini berarti dari jauh molekul saya yang tebal interaksinya dengan yang asam amino nah disini nanti ada apa namanya kita terhubung dengan dengan pymol seperti ini jadi tinggal ngeklik nanti sudah terhubung terhubung dengan pymol nah seperti itu oh iya makasih ada pertanyaan pakunya masih banyak ya silahkan tanya lagi pak ini pak setelah saya susun paper itu kalau di awal diawali dengan apa ekstraksi kemudian uji aktivitas secara invivo kemudian karakterisasi secara apa namanya kuantitatif kualitatif itu tuh udah banyak sekali pak terus apakah bisa di paper itu disingkat aja gitu kalau secara molecular docking dia punya aktivitas dibandingkan dengan lebih poten atau tidak lebih tidak poten dibandingkan dengan ligan referensinya apakah bisa langsung ditarik kesimpulan jadi gak terlalu apa namanya kalau kita bikin paper satu makalah tentang molecular docking yang lengkap itu kan udah bisa 10 halaman pak ya tapi kalau dari awal jadi bisa sampai 20 halaman nah itu kan biasanya gak diterima ya kalau terlalu banyak apakah bisa diambil kesimpulannya saja gitu pak gimana pak ini itu kalau saya usul kalau yang apa kalau saya usul malah dijadikan dua gitu ya nanti supaya apa namanya supaya yang jelas kalau di molecular docking itu harus ada validasinya harus masuk ya kemudian apa cara kerjanya nah jadi kalau apa kalau itu jadi santu paper sayang sebenarnya ya jadi mending kalau percaya satu paper tadi tanpa docking kemudian yang paper kedua itu dockingnya diperbanyak dikonfirmasi dengan uji in vitro atau in vivo begitu nah jadi jadi dua jurnal nanti bu begitu kalau satu sayang sebenarnya karena nanti kalau satu dockingnya mungkin hanya terlalu sedikit gitu ya pak kadang-kadang untuk jurnal global itu kan ditanyakan dimana kebaruannya saya belum pernah nulis pak ya tentang docking molecular kita apa kita ini kan kebaruannya itu di bagian mananya pak kalau di molecular docking ini oh iya nah kebaruannya di tempat lain sudah ada belum yang mendokengkan molekul itu itu ya pak ya jadi dibandingkan dengan jurnal yang lain ya iya jurnal lain itu sudah ada belum yang mendokengkan molekul tersebut kemudian yang berikutnya kalau sudah ada softwarenya itu softwarenya yang proteinnya bergerak fleksibel atau tidak jadi kalau misalnya sudah ada tapi dockingnya softwarenya auto dock misalnya ibu bisa ngasih tahu bahwa di software ini ada kebaruannya yaitu softwarenya proteinnya fleksibel seperti itu oh iya ya ya baik pak ya saya kasih ya ya silakan ini pak terkait tadi tadi pak hari melampilkan data excel uji tengge nah itu saya melihat standar deviasinya itu cukup besar nah kebetulan saya melakukan docking menggunakan molekul nah ketika saya ulang itu presisinya kurang presisi jadi standar deviasinya itu cukup besar pak nah kira-kira berapa standar deviasi maksimal yang bisa diterima ketika kita memasukkan data kita ke jurnal ketika diulang oh iya SD-nya dibanding rata-rata seper berapa bu ada seper sepuluh enggak enggak ada jadi paling enam ada enam gitu pak maksimal nah itu apakah bisa diterima atau tidak biasanya di jurnal itu standar deviasinya itu nol koma gitu pak oh iya iya enggak enggak ada salahnya dicoba bu dicoba aja terus kita kita lihat aja ujitenya ujitenya sehingga nanti nanti bisa dikirim apa datanya ratanya berapa SD-nya berapa nanti kita masukin di template yang sudah saya buat nanti bisa langsung cepat begitu berarti enggak masalah ya pak maksudnya ketika standar deviasnya itu cukup besar iya kan nanti nanti akan apa jadi standar devias itu kan menyumbang untuk perhitungan teh teh hitung jadi nanti tergantung teh hitung teh hitungnya itu berapa dibanding tabel itu berbeda bermakna lebih besar atau lebih kecil sehingga bisa menyimpulkan berbeda bermakna atau tidak begitu baik pak terima kasih apa-apa dicoba aja kan siapa tahu nanti keberuntungan ya kadang-kadang kan itu jadi kalau sebenarnya lebih ke apa disamping ke ilmunya kadang-kadang lebih ke keberuntungannya ya ternyata kadang-kadang malah ada yang salah ya pernah kalau gak salah dari dosen UGM itu kan ada dari India ya dari India kemudian dia ke di jurnal gitu kan terus sama dosen UGM ini diikuti gitu kan terus pas kebetulan penulis itu ke UGM terus ditanya kok di jurnalnya itu kok seperti itu tapi saya coba kok gak gak cocok katanya kok gak bisa terus apa jawabnya jawabnya oh di jurnal berikutnya sudah saya revisi baca gak jurnal berikutnya katanya ya jadi kadang-kadang ya keberuntungan tadi gitu kemudian untuk molekular docking itu apakah harus kita ulang pak datanya misalnya minimal 3 kali pengulangan gitu apakah harus ataukah boleh 1 kali docking gitu datanya ya jadi kalau yang kebanyakan saya tengok kan gak diulang ya kebanyakan di software lain itu tidak diulang sehingga kemarin sempat saya singgung ya ada orang apa penulis itu presenter itu mendocking terus dia hasilnya minus 8 koma berapa dia mengklaim molekul saya lebih apa lebih bagus gitu terus saya tanya buktinya apa buktinya lebih minus intinya pakai statistiknya apa nah dia bingung kan nah jadi kebanyakan itu gak pakai statistik tapi kalau plan ini otomatis kita punya data minimal 10 ya sehingga punya rata punya standar di WAC gitu ya ini salah satu kelebihan plan kalau kalau ibu biasanya docking di autodock kalau saya pakai molek group pak kalau di molek dokenya banyak atau enggak bu konformasinya satu atau banyak biasanya itu tiga kali sih tiga kali kadang lima kali oh iya jadi tiga kali lima kali gitu ya tapi harus diulang gitu ya kalau yang plan kan enggak sekali running udah dapet nanti kodoknya ya kalau mau pakai statistik ya harus diulang yang apa yang bisa di statistikin gitu tapi kalau di plan nanti enggak sekali running kita udah bisa ya gitu terima kasih mungkin bisa saya tunjukin disini ya saya tunjukin pertumbuhan empat nah disini kelihatan sudah terlihat pak disini ada ya dialanil dialanil dengan underscore 3 MCD kemudian ini linoleic acid nah ini nanti kalau kita buka ini sudah saya kerjakan ini nanti ada rekamannya rekamannya diresat namanya jadi setelah selesai dokeng ada hasil rekaman diresat nah diresat ini kalau kita buka ada konformasi yang tunggal sama yang ada proteinnya kemudian disini ada excel base ranking nah ini kita buka nah untuk dialanil itu ada 10 ya karena kita buat konformasinya 10 ya mana 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 Terima kasih. 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 Isinya apa? Isinya asanaptiridin. Ini saya punya desain Burun Havagama ini. Nah, nanti bisa ditanyakan, kok punya ide kayak gini gimana? Kadang-kadang sudah saya tawarkan, enggak ada yang nanya. Nah, ini software-nya, ya, Sarah yang kita pakai. Marvin, Plan, Ming, dan seterusnya. Moe di sini ada Moe. Moe yang lama, ada Likbulut. Dan kita validasi. Prosedurnya seperti ini, ya. Oh, ya, satu lagi di sini, kelebihannya apa? Pada saat docking itu, kita sesuaikan dengan pH tubuh, 7,4. Di Moe. Di Moe. ada enggak, Bu, penyesuaian dengan pH tubuh? Tidak, ya. Bagaimana, Pak? Di Moe. Negro ada enggak penyesuaian dengan pH tubuh, 7,4? Oh, enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Ini salah satu kelebihannya ini, ya. Di Moe juga enggak ada. Cuma di Moe itu kelebihannya apa? mentoring enggak ada. Like są jawab. Sebab.